Saudara Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Keputusan ini tertuang dalam siaran pers Universitas Indonesia. Universitas Indonesia akan melakukan sidang etik setelah menangguhkan kelulusan Bahlil. Sidang etik akan dilakukan terhadap potensi pelanggaran dalam proses bimbingan mahasiswa program doktor di SKSK. Dalam siaran pers tertulis, mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa program doktor S3 SKSG ditangguhkan mengikuti peraturan rektor nomor 26 tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Menanggapi penangguhan gelar yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Menteri SDM Bahlil mengatakan ada perbaikan disertasi dan akan wisuda pada Desember mendatang. Berkait penangguhan tersebut, Bahlil minta agar masyarakat meminta penjelasan langsung ke Universitas Indonesia. Saya belum tahu isinya ya, saya belum tahu isinya. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan menyatakan lulus itu kan setelah Yudisiu. Dan Yudisiu saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai.